karena Allah yang keihak cacilik dulana, karwar rufi al kolamu ansalasin orang telur rakenek dihisap cacilik nganti balek, ayo jelas dijamin hukumnya pengiran orang rakenek disalahno pengiran yang pengirannya rakyat nyalano, berkaranis dijamin cacilik rasulat pengiran nyala no torah, buatan kan? cacilik udol pengiran nyala no torah, buatan kan? anak kita ini sudah punya kalimat spesial yang kalimat ini direwangi Allah, ngutus shibril, ngutus nabi muhammad, ngutus mikail untuk kalimat tauhid dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya gak melalui perang, gak melalui utusan nabi, macam-macam korabuk hormati ku biya lucunya kita sering kecewa hal-hal yang khadil nafsi misalnya anak misi tirah gelam terus kecewa wah anak ranurut orang tua, aduh gak salah anak nakal misalnya cara pengiran, oh orang tua goblok barangnya penting sih dianggap penting lah yang pengiran ngerti kanu no aku yakin pengiran yang aras ngerti kanu no oh dah orang tua bintu, barangnya penting sih dianggap penting, ayo nak pengiran takwa anu no dan mungkin kan? karena orang yang keihak cacilik dulana no karwarrufi al kolamu ansalasin orang telur rakenek dihisap cacilik nganti balek, ayo jelas dijamin hukumnya pengiran orang rakenek disalahno pengiran yang pengirannya nyalahno berkaranis dijamin cacilik rasulat pengiran nyalahno tohara cacilik udol pengiran nyalahno tohara cacilik kan? aku yakin aku yakin aku yakin pengiran yang aras ngerti kanu gue uang tua goblok barangnya penting sih dianggap apa-apa penting kan? ngusur aku seragam wadus cara pengiran itu gak penting akhirnya mulai rupa bareng rupa dengan anakku teperanakkan anak jiran bedok aku yakin kajaran nanti kita nampus mau ada Nabi Sinten Sayyidah Maryam kenapa jadi wali Sayyidah Maryam jadi wali itu karena obsesinya satu inni nazar tulaka maafi batni mukharron fatakobbal dinni inna kaantas zamiul alim jadi Nabi Zakaria ngapa jadi ini Imron ya Imron ya Maryam ini itu Imron iskola timuratu Imron ibu ini nazar tulaka maafi batni mukharron ibu ini Maryam jadi wali itu gara-gara gusti yang tengkwetengkuloni saya nazarkan khusus untuk mengkhidmai agama engkau inni nazar tulaka maafi batni mukharron tentu bayangan dia karena jadi dia itu harus lelaki dan harus soleh tapi barukaiku malah di anak Maryam bareng di anak Maryam untuk kecewa dan itu kan masyur kan inni nazar tulaka maafi batni mukharron fatakobbal minna inna kaantas zamiul alim falam mawadu atzaka alas rabbi ini wadu atuha unta gusti wongkulon kepingin anakku ngitmai agama kok wedo walaizadzakaru katlunusatan tuh fungsinya cawe itu orang kayak calanang tapi wasmantan dia gak lepas putus asa wa inni samaituha Maryam wa inni wa iduha bikau zurriya tahamina syaitonir ojib sudah lagu setiga apa-apa perempuan tapi saya ingin perempuan yang gak tergoda oleh setan saanak turuni dan lalah tenan Maryam dan anak isa yang akan jadi legenda dalam mengawal agamanya pengheran karena apa imro'atu imro'n itu gak pernah melihat itu anaknya tapi ini anak untuk agama ini anak untuk agama saya ngomong islam dhukatut wong kapitalis rumah tanah emang itu rumah soboy ngomongannya wong awam ngomong sholat lah bisa ngomong lakul orang gelom ngomong itu lakul orang sering tak didik nanti kalau bapak mati ya didoain terus tetap seneng fatihah seneng ya ngajar Qur'an ya sudah lalu buatan hati bayangnya sebuah yang tua di rumah tanah itu buatan biasa misalkan orang anak kuas di rumah pengheran misalkan orang tua di rumah tanah jaman orang anak kuas di rumah tanah orang tua itu kalau orang tua itu teori-teori makhluk itu batal terus lah Qur'an ini masih mati orang itu gak ngerti siri ini kenapa Maryam jadi orang luar biasa ibu itu sebenarnya ini anak untuk engkau maksudnya akan mengkhidmai agama misalkan orang yang mati anak itu bisa mengkhidmai awal diri dari pengheran itu apa orang itu singkelan saja kalau ingin dikhidmai itu enak kalau Tuhan itu apa tapi nambah balik dengan pengheran kan pengheran kan saya agih waras ya ibu sengerti enak raiwa popo kok anak ini dianggap asetnya agamanya pengeh pengheran maksudnya kalau nabi yang menghidmai sayyid khasan husein ibn abni hal adalah sayyidin wa inna wawo yuslihubi nafi atin al-zimaten sebenarnya gunanya khasan ini sehingga ada dua kelompok sehingga tukaran yang menghentikan perang alih muawiyah adalah sayyidin alih kabundur pemimpin diambil alih khasan khasan ikhlas jika ada sinton muawiyah setimbang tukaran terus akhirnya jadi dinasti umayyah mergul sayyid khasan nggak meneruskan warisan sayyidina jadi ngeleng-ngeleng mulai bakdo ngaji ini main-main kalian sinton ya itu tadi kalau orang lain anda hormati karena kalimat tawhid kalimat itu kan ada pada anak anda cuma siali anak mergul anak jika anda hormat orang lain coba karena apa? karena dia muslim apa anda bisa hormat sama orang kafir kan enggak kan? sama anak anda muslim kan? berarti statusnya loro anak plus islam berarti kan disebab loro kan? ya bener bapaknya kancam umpamu kiai muayyah berhormati tawhid orang lah aku malah loro ya kiai ya bapakmu akhirnya bariku hormatin kan bener statusnya bapak itu kiai apa? bapak karena wajah mangkel ini padahal nak kiai ini wajah ini enggak berat mangkel ini kan podo aja itu kan secara psikologi psikologi biang hukum mana psikologi-psikologi hukum begini apa? hukum paham ya sekolah suun sampai iktibar dari nabi ibrahim nabi ismail yang dibakar harus saya tahu contoh ketiga ben samian yakin bahwa teori saya itu benar ketika nabi yakub kapundut amkuntum syuhada ayat hadhur yakub hal maut ketika yakub kapundut artinya apa? hubungan mereka taunya leluhur saya itu pengidola Allah leluhur saya itu kalimat tawhid ya sudah perilaku kita ya kan? seperti leluhur saya jadi orang ada pikiran mereka itu warisan ini aset bapakku dagang ngomongin jadi pedagang lana rukin bapakku melarat tetap terus hahaha mergo nirubah apa terus-terus bapak menggoblot lu coba kalau alasan ini terus ngomong sering lana terus perjuangan ini bapak kan apa ya terus bapaknya melarat terus bapaknya bodoh terus bodoh lana sing bapaknya tahu yang LP terus orang yang bener teori ini terus gak koran iblas terus nabi yusuf nabi yusuf ketika meromosek hubungan dengan orangtuanya gimana ini ngoni konjok-konjok ini penjara wattabak tumillata abai ibrahim wattabak tumillata abai abai ketika nabi ismail ditanya teman-teman penjara kamu itu siapa? saya pengikut agamanya nenek moyangku leluhurku abai mulai ibrahim saat terus disebut jadi artinya apa? kenangannya seorang yusuf ya bapaknya bertauhid paham ya? paham ya? kenangannya ismail ya bapaknya bertauhid ibrahim melihat anaknya karena ini kader tau hei rasanya itu wong anak itu macem-macem bapaknya itu kerajaan itu aset-aset bisnis lani kuloni walhamdulillah mulai riyan dan ini saya tidak merasa paling benar karena saya tau ini ya dari bapak saya dulu bapak sama saya itu hormat sekali anaknya bapak paling dihormati bapak itu saya karena saya mulai cilik bapak yakin aku paling ngalim karena saya paling ngalim rapatnya orang yang gawak pertama lahir mbah saya ngentikan sepain putuku yang ngalim itu bahak pas sekolah SD kakak-kakak saya itu SMP semua kecuali saya karena mbah saya dulu ngentikan bapaknya bapaknya ngentikan sepain bahak gak usah sekolah sepain ngalim itu bahak ya itu agak agak merugikan saya sebetulnya karena ketika aku alim jadi ngomong ramalannya bapaknya waduh akhirnya kan gak gak dianggap spesial karena sesuai ramalan para nopo leluhur ya orang itu merugikan tapi itu ya tapi akhirnya itu tadi saya emang gak tau rasanya di sentak bapak di marik akhirnya saya tiru ternyata ketika bapak sepain ngentikan aku aku itu mesti mati yang merugikan di koran itu aku ada proyek koran yang merugikan misalnya merugikan ada tafsir di koran aku yakin yang merugikan begitu juga mungkin nanti di anak saya ada proyek tersesuatu yang mungkin saya gak bisa yang bisa anak saya ya entah apa nanti bentuknya terserah pangeran raper waku yang marahi pangeran nanti terserah pangeran malah repot malah repot tetapi kalau seorang lewat ngaji ini aja geman hubungan anak bapak liani urusan selamat akhirat hati 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 kalimatan baqiyatan fi aqibi jadi kalau mau mananya wajah alalan kawai sopok Ibrahim hak yang kalimat Tauhid dikawai kalimatan yang kalimat baqiyatan ingkang abadi fi aqibi yang dalem anak turunnya Ibrahim lah untungnya Allah menganggap anak turunnya Ibrahim buatan genetik genetik dan tidak genetik wapi aneh pangeran makanya kisah ragus kisah susah sumben tetap bapaknya senten Ibrahim itu berita gembira dengan yang ngomong orang anak ini apa karman ya bapak Ibrahim karmen ya apa Ibrahim kiai haji alim alamah sopok Ibrahim makanya cara kalau dari Imam Ghazali itu ya rugi terus alimengono pertama pengumuman orang ngalim ngalamah melebus warga Imam Ghazali melebu sultanul awliya ashabluqadir melebus warga melebu pengumuman kedua yang menyakitkan dan penggemarnya juga melebu tapi orang melok ngalim tapi memang keputusannya pangeran para penggemar ini di bareng lo yang digemari ya us ya gulim rak gulim kudu nampo malah ini cara kula kula bikin rukin pintar-pintar rukin ini raka ngelar ngapa lo Bukhari ngapa lo Muslim tapi nanti suarganya waduh kalau pengumuman pertama itu para ulama melebu suarga bariku parah apa? penggemar jadi kula semuanya yang gledek lu kuih ya usaja ini rodok musibah ya tapi si kuaturannya pangeran ya samikna apa? waduh kan ini kisah nyata kan kan ini nabi pas khutbah sebab itu hadis ini mutawatir dasar menguntungkan sehingga apalagi dasar menguntungkan jadi nabi itu pas khutbah nabi itu sering cerita kiamat dasar orang beduhi ya rasulullah kok bukas bakas kiamat kiamat tiambak ini kapan? dari kurung cangkem mau elek nabi Aroh itu andu tidak menjawab ketika Aroh itu ada sahabat yang menganalisis lam yasmak dia beliau tidak dengar sebab itu membiarkan yang sahabat ini samia wa kariha ya beliau dengar tapi tidak berkenan karena pas khutbah dasar orang beduhi tiba-tiba ini mana? ya rasulullah kapan? akhirnya sampai tiga kali nabi akhirnya tangklet ay nasail yang tanya siapa tadi? ha anaya rasulullah saya beduhi terus nabi Aroh goblok takok ma'adadda lah lalu kamu takok kiamat itu persiapannya mau apa ya? orang dijawab kapani tapi persiapannya mau apa? fa wawah ma'adaddu lah kabiro sholatin walasudakotin walakin iuhib buka kalau persiapan kiamat tidak banyak ya rasulullah sholat di rapati ake posa rapati ake kalau seneng jenengan nabi ngerti kan antama aman ahbab kaya sudah mencari kaya sudah mencari itu sahabat yang terakhir yang mengangkat kekuatan paling disenengi itu gara-gara kata sahabat kita-kita ini gak pernah dengar hadits nabi segembira hadits ini karena kita-kita gak mungkin menyaingi amalnya nabi tapi nanti dijamin bersama nabi hadits didukung koran dan ini penting karena tadi semuanya ini diikat kalimat tauhid aku senang nabi kalimat tauhid dan hubungan kita nabi lancar sepanjang tauhid ini masih ada nabi syafaat saya bagi siapa saja yang melafatkan ujung-ujungnya juga karena kalimat nah kalimat ini sudah dilafatkan oleh istri kita, oleh anak kita oleh cucu kita, tapi gara-gara mereka di bawah kita mereka tidak spesial anak diudang ramoro ini kan kurang ajar sekali bagaimana kalimat yang begitu spesial dia punya gara-gara nyepelek no barang yang memang yang sepele kue ngamuk dikne padahal dikne tetep dihal yang napa? spesial rupanya kalimat napa? tauhid itu kalau ada orang gak mau emas sakeh kalung emas gelang emas bareng mecahna gelas murah mbak amun orang goblok anggersing pecah gak masih rauhid mestinya anda melihat anak itu gitu anggersing pecah gak tauhid rauhid karena itu mau mecahna gelas ke ban biasa mawan jadi kalau saya bukan ucup nyeritakan keluarga saya bahwa ini adate nabi kalau ngajari agama itu dimulai dari keluarga khair hukum khair hukum li ahli wa'ana khair hukum li ahli jadi yang terbaik dari kalian adalah yang cara mengelola keluarga secara baik dipahami jadi kita nak jajan ning mol bi anak atau nyanyang mana anak itu juga krono kedunya untuk hadun nafsi tapi hadiah untuk orang yang sudah ngelapak kalimat tauhid faham gak? mulanya ka'bah ini dihadiahi hadiah jika Allah wahul ka'bah tal betal haroma qiyamal linnasi wa syahrul haroma wal hadiah walkolain kenapa ada idul adha kenapa ada mayoran ka'bah itu menghormati kalimat apa? tauhid mulanya nabi-nabi ini senang mayoran wong kafir yang atas nama pesta sek pesta narkobawai mayoran maksudnya demi kalimat tauhid orang mayoran sebab itu ada adat mayoran bahkan adat mayoran itu dibareng ada ka'bah jadi jika Allah wahul ka'bah tal betal haroma qiyamal linnasi wa syahrul haroma wal hadiah hadiah wadiah mulanya kulawingi haji ini selain bayar dam ini kurban kulawingi alhamdulillah kelara kurban di Mekah karena pikiran kulah sekedar dolar untuk piro pokoknya untuk pedos tembang maksudnya kalau anak liwat-liwat di jari akas yang bulat wal hadiah mulanya wong nak kezihutin kecelakaan berguna tau mayoran akhirnya anak manganenak pertama dipakani wong kadang gak soleh akhirnya anak mengidolaknya keluarga yang tidak soleh saya punya contoh ini dari kitab-kitab yang saya baca kenapa nabi isha dicoba ma'idah nabi isha itu terlalu khusuk khusuk apa manganenak ratau nak turu bantalan watu maka ratau enak kawarin itu nurut tapi ini ngatih wong kok ngono pisan-pisan mayoran masyarakat tenan akhirnya kecelakaan tenan nabi isha itu dengan didihan juga gak tau nyongkok akhirnya kaumnya takok secara ekstrim berguna hal yastati urabu gaayyuna zila alih na ma'idhata minas sama uang kok khusuk engo nubu sekali-kali mayoran singkau langit langsung kuaget nabi isha waduh mereka uang ya butoh mayoran akhirnya kaum kawarin jawab kau lak takuh buha ing kontum ini kau luna ridu anak kulamin hawa tatmain aku lubuna mulanya kalijing nabi ini sering mayoran maksudnya ini ku ben menghormati kalimat tauhiyum kau juga sampai wong soleh mengidolak wong dolim waduh sebelumnya wismangan raksa ngantini kesitanan raksa ngantini apa seperti korani mayoran jadi aku sampai wata wong soleh itu kalah enak ambik wata wong dolim kok wong soleh di kecenderungan seneng wong apa aku terus mari hati mati selain raguat karena raguat itu gak raguat sebabnya gak raguat mau sampai benroh benroh bahwa semua ini demi kalimat tauhiyum mulanya mayoran dibakas jajir ka'bah ini ku mayoran wong islam gak apa paling benroh yang kembali ini ilau misalnya kue makan wong islam gak makan gak apa ben kuat ibadah enggak misalnya anam buk jajak no seneng ben seneng ngaji enggak apa apa misalnya anam buk jajak no seneng enggak ben seneng ngaji itu jenis wala jihadun waniyatun ujung-ujungnya niatam ini yang mengawal perilakunya ah jadi buk jajak no enak tapi niatnya ben seneng ngaji mulai saat ini bujum service ben seneng ngaji tapi keliwat yuk wata'am kan nabucu kulo dari yang keliwat mulai pertama rabbi tangan danis aku sobat nanti anakku yang langsung nomor pintu raih so di tawar anak ewang itu anakku raih sobat tawar tak tanam tenang dia ada cerita nabi bakas bucura siti hajar ngewangi bangun kabara disebut kurang ismail tak bom berderis mandi nganti sanikis gak pede ngadepi anak nggerlapor anaknya nakal dikne kecewa semenengahnya mesti di bilo bapaknya dikne seenul yakin aku artinya cara teori militer sekali saya tleder pisan kan dikne biar gak mesti kan repot kan itu kan merugikan saya jadi aku rasu kok ya tetep jadi aku cerita wawani cerita betapa fanatik saya badan kok kabe nabi itu kan nabi bakas bucura berarti nabi bakas ini yari suni wa yari sumin ahli yaqub artinya dikne jaluk tetep yuk turunan anak dan anak untuk cerita jari bangun jarang nabi bakas bucura lali gak dvebut anak ya ngurut nah bucuraOWA nabi bangun nabi bangun nurut nyenang noong lanang pengen di anak yang misalnya di anak lima nurut bekuwe saumah enam bujo sitok minoritas wadih ya nurut saumah enam lima nurut gue bujo minoritas kan saumah wong nem lanak enam solas nurut gue kabe tambah minoritas kan tapi gue seneng lah bujo gue cuma itu tadi, sudah saya didik supaya anak itu nomor satu anak ini nyebut bujo ilamin salasin sodakotin jariatin awil minyuntafa ubi awwaladin soleh kok bujo rasanya takut kalau nanti ditakut santri gue sekena apa ini khadis itu bujo bujo iku raono joro koran singono iku anak maksudnya maksudnya kayaknya goblok gak terang maksudnya kayak gini loh misalnya gue mati matiti misalnya anak gue misalnya khasan khasan kan dunggak nao kulo berarti khasan dunggak nao wong tuane kan kok bujo kulau mati ya khasan dunggak nao ibu ya kan paham ya lengki artinya bujo tetep entuk rau sang enteni bujo kulau mati kan dunggak nao anak kan kok bujo kulau mati dunggak nao anak kan artinya bujo kunto yang merkepada akhirnya bujo ku ibu kan bagi anaknya kan ibu lho terus gue kepengen misalnya ini rohin misalnya rohin mati arab-arab ditunggak di bujo ini lho anaknya di rabi wong lho kan ngekekan rohin di rabi wong kan ngeke ngebojo ini anak mati rabi wong terus itu bujo ini apa nah anak raih so selawasnya anaknya itu sirihnya dunggak nao bujo sing jamin yang ngekepada di bujo ini apa anak anaknya terus di layu milik yama kan selawasnya mati rohin arab-arab ditunggak nao bujo yang ngekepada di bujo ini di rabi wong lho lho pegatan terus di rabi wong apa apa artinya ngekepada 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 awzau jatin soli khatid tatullah ijek bujo taurah kan paham lho itu kok berarti udah takut istri jadi jambah kasih udara saya 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 mulai ngajin ini lho anak anak kita ini sudah punya kalimat spesial yang kalimat yang kalimat ini direwangi Allah ngutus Sibril ngutuskan Nabi Muhammad ngutus Mikail untuk kalimat dan kita mendapatkan ini secara gratis dari fitrahnya gak melalui perang gak melalui utusan Nabi macem-macem korabuk hormati kubi lucu ini kita sering kecewa hal-hal yang khadir nafsi misalnya anak misi tira gelam terus kecewa wah anak ranurut wong tua gak salah anak nakal ini ini misalnya cara pengiran orang tua goblok barang rap penting jadi dianggap penting aku yakin pengiran yang aras dikandung oh dasar orang tua bentuk barang rap penting jadi dianggap penting ayo pengiran tapak ini dan mungkin kan karena orang yang keihak cacilik di dalam karwarrufi al-kolamu ansalahsin orang telur dihisap cacilik nanti balik ayo jelas dijamin hukumnya pengiran orang yang disalah pengiran yang pengiran nanti nyalah berkaran dijamin cacilik rasulat pengiran nyalah nanti cacilik udol pengiran nyalah nanti aku yakin aku yakin pengiran yang aras dikandung barang rap penting jadi dianggap apa penting ngusur aku sraglim waduh cacok orang pengiran itu penting akhirnya mulai rubah bareng rubah dengan anakku terperan akal anak jiran bedok kaya rasanya kaya 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 tanam masyak tapi mulai domikir mulai populer raja lu mulai populer tapi lo enggak tahu apa orang orang itu ngeyak saya apa setuju enggak tahu tapi semuanya jadi kuyar jadi orang anak marik kualat tapi orang tua anak marik kualat 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 maksudnya apa setuju tapi mulai mikir tapi mulai dipikir tapi insyaallah sudah setuju insyaallah lama-lama ngerti bombar setuju setuju enggak setuju dini setuju dini selamat di hadis anak sole yang dung para nabi wajah alaha kalimat bahagiatan apa fi akib mulanya nabi isai kurai so afdal kayak nabi muhammad mergobatin gadah zuriyah mergobatin gadah apa zuriyah termasuk beja-beja neti yang gadah apa zuriyah soal sama mikir rungko yang zuriyah nakal nakal wista selagi kalimat tauhid kita coba kesnakal teman-teman semukumukum disepuro pengeran piwa wong sing lafat tauhid duwe alasan disepuro pengeran sana jantau tau salah kalau gak percaya baca di kitab toba kotul awliya yang di karang imam syaroni beliau kalau nafsirkan ayat ini begini yang sering pakai setelah kamu tau la ilah ilah ampun karena kalimat itu karena siapapun yang lafatkan kalimat itu mungkin disepuro karena berarti ini gak musyrik berarti itu berarti dosa gak dua kalimat iku merokos lawak saya itu sampai nangis sama cowok kitab jadi kalau pahalian ini oleh khasan saya artinya siapapun yang sudah berak disepuro bukti yang yang disepuro karena janggim ciri artinya kalimat itu dikjah dikjah artinya anak-anak selagi ditawah salah salah mungkin disepuro kalau barok kalimat tau kalau yang disepuro yang disepuro syirik artinya yang lafat lalai lalai orang syirik khasan sadali maka kalimat paham ya kalimat karena tanpa kalimat itu dosa kita tidak bisa diam karena kita berarti di dosa itu artinya ini banyak anak putum nakal nakal bapak misalnya berarti langsung tidak ditipi kalimat itu lalai lewat titipan kalimat itu disepuro makanya fatah amal maka harus kamu angen angen karena sak paket fa'alam anna hula ilaha illallah huwastawfir eb ditilkal kalimat malah ini urutan tahlil tidak sebenarnya sebutnya urutan tahlil biasanya ngawiti fa'alam anna hula ilaha ilaha buat segolak disepuro ini saya pokoknya ini ini bini yatid takar rob ini tahlil tahlil pasuk war juga paham tahlil nirempeng rafam tiap tahlil 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 alim alim paham paham lalai ilah ilah khalifat hakin alihah nah yaw alihah namun daerah paham 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 pada kembang adalah wabiyah walihah orang-orang wabiyah wabiyah tapi itu mereka walihah kalimat Tuhak walihah walihah lupah itu mereka wabiyah lupah kalau mereka mimpin talil wabiyah walihah 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 jangan-jangan seneng tapi minta halil urat krono kulono bobo seneng cepetin pun kebetulan sama cowok kata-kata penting ikhlas warga pun mantap berkulau pun mau cobing pitu mahpun apapun itu itu bahwa tetap kecepet wah semua orang awam urebat dilatih cepet seneng cepet kok akhirnya railang pengirahan dilatih suwi germeng ya akhirnya railang pengirahan ngatau orang awam uus kadung ngangil dilatih suwi kok germeng akhirnya germengi kalimat Tauhid dilatih cepet orang seneng kalimat Tauhid seneng cepet oh udah sarung-sarung so bener likulli ummatin itu tetap ke desa bensabun umat jalan-jalan sopeng sun man sakan enggo ibadah bifat kisin wa kasriha man sikan syariatan dikis syariat humkangu tewa ngake unasiku wong sing lakoni ning syariat atau ing mansak amiluna dikis ngelakoni kabeh bihi bilmansak kabeh ummat itu tak gawe tatanan sing bito sing dadi aturan aturani falayunazi unaka mongkado geman nentang sopeng aga gaing shiro yuradudin karsana bihiklan dawa layu nazi unaka padawa latu nazi humm tukisya juga nentang syarau muhammad hum yang kulak ummah fil amri yang dalam urusan apa wae nak temeriki amri dati hati tukisya urusan sesembelian iskalu nalikani ngucap sopengakeh maha kota lawa mawati perkara kota lakang mateni sopeng allahu allahu wa ahakku lwe berhak antak kuluin tomangan syarau kabehu yang maha kota lawa mima dibanding perkara kota lakang mateni syarau kabeh oleh kurang kacer jadi orang kafir ya cerdas cerdas mat, nak berdus mati sing mateni sopeng mat awwah nak berdus mati langsung lu sing mateni sopeng mat awwah agamamu aneh mat sing dipateni awwah langsung haram sing dipateni lewat tangan manusia halal ke dunia sing mati langsung lu sing halal mergoh sentuhan Tuhan langsung ini kurang kacer tau ya umpomo logikanya manusia itu kamu toleransi logika itu kan masuk akal juga kan mergoh sing dipateni awwah langsung kok haram sing dipateni manusia halal ini kok aneh cara orang kafir ini aneh lah waduh mulanya jari kanji nabi jari pengiran ngerti kanji pengiran sopeng rusih mat cangkeme wong kafir berkara ini kadang wong kafir ini gak ngomong dimasuk akal lah yang mulanya digataknya cangkeme wong wa tulan aja aja siraila robhika maring pengiran siraila dini agamanya Allah inna kasaktamani siraila ikulah ala gudan yang dini ngatasi petunjuk dini yang dikasi agama mustaqibin kan jejem wain jadalu lamon maiduwi sopeng kakeka insirofi amriddini dalam urusan agama faqul mongkong utawa siraila allahu te'awwayu ala mudat sing luih bersatu sing bersatu sing bersatu sing bersatu bimakla nopoe tamaluna kang lakoni sirakabeh fayu jazikum mongkong ala sopeng wakum sirakabeh alaihi ngatasi ma tamalun wahadau tawiki iku qoblal amriddini dan perintah gilgitaliklan perang allahu te'awwayu yahku mungu putungi sopeng allah bainakum allah singgai keputusan bainakum ayuhal mu'minun wal kafirun yaumal kiamat indlam dino kiamat fima indlam berkorokun bimakla nopoe sirakabeh fi indlam ayu tahtalifuna sirakabeh biayakula gambare arafyanto tahtalifuna kang sulaya sirakabeh biayakula maknanya ikhtilafu biayakula gambare arafyanto ngucap sopokulun saban saban suici min alfariko ini sangin kelompok loro khilafah kawalil akhar kelawan bedanya pengucapan sini ya pokoknya wong khilafu sementing asal beda alam ta'ala mana ta'ala ngerti siro alis tifam fili takrir kona nantumeno hukum annawa yang sa'atmenawa ta'ala yaa alam bersosopo Allah ma'i ngopo waifissamayikangin dalam langit wal ardilan bumi inna dalika sa'atmenemong kona kabeh kena apa Allah kok bersosopo sing langit bumi mereka seduru ngediga biayakula ditulis ngelohna apa mahfud inna dalika sa'atmenemong kona kabeh ma'adzukiraw fi kitabin ma'adzukiraw fi kitabin ma'adzukiraw fi kitabin yang dalam kitab wati kitab allahu al-mahfud allahu iku catetan al-mahfudhu kang dinjoko yaa ini utang lahum mahfud catetan catetan riyan orang yang kertas dengan Allah dan jari keikunan ma'an hanisaba inna dalika sa'atmenemong kona kabeh ilma ma'adzukir ilmu yang perkaraudz ikrawang dinjoko ma'adzukiraw fi kitabin yaa siru gampang alhamdulillah Terima kasih.